Alhamdulillah, yang syukur kita penyelesaikan ke Allah SWT, Allah SWT maupun yang kita di tempat ini untuk mengikuti workshop ataupun workshop terkait dengan materi Master Class Marketing Digital. Bagaimana mendapatkan lebih banyak siswa baru dengan mempakaikan aset digital database dan digital marketing yang selamatkan di sampaikan. Terima kasih. 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 tua puas, wali puas kalau wali puas itu kan akan bercerita dengan yang lain anak saya disana seperti ini seperti ini jadi salah satu promosi yang efektif juga sebenarnya adalah dari wali santri yang puas akan akan hasil pendidikan dari anak-anak bisa berlebih dahulu pendidikan tersebut di barangkali salah satu sarana promosi yang efektif namun juga adalah cara, metode metode-metode terbaru seperti yang kita menggunakan teknologi, karena satu kepastian sekarang ini, kalau kita mau tidak menggunakan teknologi yang ada pasti akan ketindak seperti saya menggunakan teknologi paling gunakan HP bisa untuk biasa dan lainnya tidak bisa ini juga kurang kurang optimal demikian pula dalam kita ya dalam dunia berjutan ini kita sekarang satu penistayangan kita mengikuti apa trend ya trend yang berkembang di masa sekarang ini jadi maka Lipan ya mengadakan acara ini dengan hadapan apa nanti kita semua bisa ya menjadikan sebagai salah satu cara bagaimana sekolah-sekolah kita lembaga kita mendapatkan santri sebagaimana yang kita hidupkan itu intinya jadi berasa tidak rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nanti mohon kita bisa mengikuti sampai akhir acara dan kepada Bapak Yosof kami ucapkan jajah umum bayra katiro atas kehadirannya kerawahannya di bodoh kita dan kesetiaannya untuk memberikan berbagi ilmu dengan para pengurus para asad di bodoh kita ini Bapak Yosof Insya'Allah 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 Barangkali demikian para asad tidak rekan-rekan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit perkata dari kami ya karena Muta Talis tidak bisa hadir dan mudah-mudahan benar-benar kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini dan tentu kita nanti bisa menularkan apa yang kita dapatkan di kesempatan ini kepada rekan-rekan kita yang lainnya sehingga ilmu yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat berangkali demikian berkata dari saya saya ucapkan sekali lagi terima kasih alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh asya Allah langsung kita masuk di materi yang tadi sampai kembali penyusun kita talk dan kami terseretan terima kasih izin saya belum tahu saya oke baik baik Hei bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah ini senang sekali ketemu lagi Yang kedua kalinya disini Dan ada dua hal yang perlu kita pertanyakan Kenapa kita berkumpul disini Yang pertama Ini yang ngomong siapa Kompetensinya seperti apa Kok berani-beraninya ngomong di teman-teman Asatis yang luar biasa ini Yang kedua Ini kita lagi pengen bicara tentang nyari siswa Jadi jangan ngomong teori Prakteknya gimana Kita nyobrol tahu-tahu nih Nerima siswa ini Jadi kalau soal flow penerimaan siswa Bisa jadi yang di depan ini Belum betul lebih baik Secara pengetahuan flow Sebenarnya ada yang di depan saya Kan gitu Karena saya kompetensinya adalah digital marketing Sedangkan pada saat itu ada yang di depan saya Ada karena kompetensinya Menerima santri bahan Kan dua pertanyaan itu Nah insyaallah akan saya jawab Yang pertama Ijinkan saya menyampaikan bahwa Saat ini saya menangani banyak beberapa sekolah Tapi sekolah umum Salah satunya adalah Lab School Rauh Nangung Lab School Lab School Cibubur Lab School 50 juta SMA nya 65 juta Uang masuknya saja Dan setiap bulannya Biayanya SPB Itu sekitar 5 juta rupiah Perbulan Itu berguna Artinya saya menyampaikan begini Bahwa Sekalian Bawa Pak Ustaz Sekalian Ijinkan saya Tidak ada naga pengguruh Tapi kita sharing Jadi apa yang sudah saya lakukan Selama ini dengan Sekolah-sekolah tersebut Jadi ya Dan mudah-mudahan ini bisa Dituangkan Dalam strategi Yang Disesuaikan dengan Kondisi yang ada di Sekolah kita Karena kalau bicara Tentang Jenis sekolah Wah Gelas beda dong Mungkin positifnya Lebih tinggi Memang kita gak bisa Apple to Apple Ini Tapi permasalahannya adalah Cara nalemnya kan harusnya sama Karena di tanahnya sama Dia tumbuh menjadi apel Oke Karena memang Dia Bibitnya dibikin apel Visinya apel Tapi kita mangga Karena memang Bibit kita Dibikin apel Jadi Mangga Tapi yang paling penting adalah Kalau di apelnya subur Mangga kita harus subur Gitu Berarti Yang harus kita pelajari adalah Bukan lagi Dibilang Ya jelas loh Dia pasukan sebanyak Bukan itu Tapi Metode nanam kita Gimana caranya Supaya sama Sama dia Sehingga suburnya Jumlah buahnya Sama Gitu ya Setakat ya Bersihkan Nampunginnya Baik Saya ingin sampaikan Begini Ketika kita bicara tentang Penerimaan siswa Maka Ada beberapa metode Yang bisa kita lakukan Ini adalah Metode yang sudah berjalan Selama ini Yang kami lakukan Dan nanti Bagaimana step-stepnya Saya akan sampaikan Lebih lanjut Contoh begini Ketika kita mau Membangun sebuah sekolah Penerimaan siswa Kita biasanya langsung bikin Yang namanya Grand plan Grand plannya Seperti apa Dari mulai Timeline activity Contoh begini Ijim Di bangun ini Saya cari Contoh ini dulu Nanti setelah itu Bagaimana teknisnya Yang pernah Yang selalu saya lakukan Ini saya mau Kemudian sekolah ini Sudah 3 tahun Yang sering kita lakukan Adalah Kita membuat Grand plan Dimana mereka itu Ada yang Jadi anak sekolah itu Sekolah SMA Dari mulai kelas 1 SMA Dia Belajarnya Sampai Sore Tapi Dari jam 1 Sampai dengan jam Dari jam 2 Sampai dengan jam 5 Itu dia belajar Pelajaran Bahasa Perancis Dan pendidikan Perancis Sehingga ketika dia lulus SMA Dia langsung diterima Di Universitas Perancis Itu Satu program Pendidikannya Gitu ya Nah yang kedua Adalah Reguler Jadi adalah reguler Nah regulernya Itu bukan diskusi sama kami Karena pasalnya Cukup ketapa Yang berbeda dengan kita Bahkan kita jauh lebih baik Ada lebih Mereka tidak ada yang namanya Muridasi Indonesia Gak ada Mereka muridnya itu Hanya 10 km Dari titik sekolahnya Karena dia gak minum Artinya Kalau secara audiens Kita harus Bersang Karena kita bisa Sih Indonesia Kemudian Kondisi yang Pertarungannya Cukup ketat Di 10 km Sekolahnya Gak cuma ada dia Ada Al-Azhar Yang lebih tinggi Kemudian ada juga Apa namanya Global Ada juga yang lain Lebih Lebih Berangnya Setara Mereka Maka Kita bikin dua Yaitu penerimaan Siswa Yang lebih boleh menerima Menerima siswa Jalur prestasi Ada jalur prestasi Ada Untuk Membangun Apa ya Start Jadi hari ini Mereka sedang menerima Menerima mahasiswa Dengan jarur prestasi Nah nanti gimana Nanti kita sama-sama diskusi Dan Mudah-mudahan Nah Terkait sama Great play ini Ini ada banyak Ada yang kita bicarakan Konten Nanti kita Materinya Nanti kita bahas Apa itu konten Dan gimana Membangun konten Dalam 10 hari Jadi ini konsepnya Bagaimana caranya Membangun Kepercayaan Sekolah kita Dalam 10 hari Atau dalam 20 hari Terkait Tunggu dia Kita ada Google SEO Google SEO Itu mahal Enggak Murah Nanti saya kasih lihat Tapi efektif Karena Contohnya Kita Mereka di Cibugur Di Rumah Dan Jantar Selatan Ketika Dia nyari Sekolah Unggulan Jantar Selatan Maka Yang muncul Adalah Sekolah Gitu Itu kita Kejar Dalam Waktu 20 hari 30 hari Ada dua Memang Metodenya Kalau Dalam Waktu 10 hari Kita pakai Ads Pakai Iklan Kalau Misalnya Kita Mau Serius Membangun Yang Adalah Latent Masif Maka Bicara Tentang Google SEO Dan Konten Dan Media Sosial Itu Mas Kita Bangun Dalam Waktu Berkelajutan Tahun Pertama Terus Berlaku Jadi Setiap Bulan Itu Bicara Tentang Konsep Sekolah Kita Nah Nanti Gimana Cari Berikan Contohnya Seperti Apa Kalimannya Bagaimana Nanti Bagaimana 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 Sosial Secara Pencarian Secara Apa Namanya Konten Dan Selanjutnya Contoh Nanti Setelah Kita Trading Ini Upper Gold Adalah Seperti Gold Nanti Gold Nanti Kita Lihat Disini Bahwa Nanti Kita Lihat Berapa Biaya Bagaimana Ketika Kita Menai Iklan Itu Berapa Biaya Iklan Yang Maling Efektif Seperti Ini Laporan Setiap Pekan Setiap Pekan Jadi Laporan Setiap Pekan Berkaitan Dengan Hal Ini Yang Pertama Dalam Kurun Waktu Empat Hari Dari Empat Belas Lapan Empat Hari Empat Hari Berapa Lihat Lapan Belas Sejimu Bagaimana Bapak Empat Hari Bisa Tanya Berrosul Ke 18 Lapan Dengan Pekode Ini Empat Hari Ini Tanggal Ini 14 18 Empat Hari Kita Sini Maka Berapa Biayanya Hanya 423 Dibu Tapi Dibiat oleh 18 Orang Dan Diklik 356 Dan Ini 50 Persen Crosing Karena Metode Ini Yang Disebut Dengan Google Sini Atau Google SEO Tadi Yang Deadline Tadi Yang Disini Yang Dibet Ini Dapat Apa Goal Goal Nih Goal Jadi Pohon Pohon Tua Yang Lagi Nyari Jadi Media Media Sosial Jadi Beda Gini Antara Media Sosial Sama Google Ketika Media Sosial Ada Orang Yang Gak Butuh Dapat Iklan Gak Butuh Dapat Karena Sifatnya Masif Untuk Kita Persiapkan Nanti Ketika Dia Butuh Dia Ingat Kita Jadi Kalau Google Iklan Di IG Iklan Di Facebook Fungsinya Untuk Mencuci Otakan Audiense Agres Selalu Ingat Kita Tapi Kalau Google Enggak Orang Yang Butuh Nyarinya Pasti Di Google Orang Yang Lagi Butuh Letik Di Google Sekolah Sekolah Itu Nah Jadi Orang Yang Tertangkap Disini Goal Dari Google Tadi Adalah Ini Pak Google Menyatakan Bahwa Website Ini Tidak Hanya Muncul Di Pencarian Di Google Tapi Muncul Di Sini Ada Partnership Ada Display Network Ada Penulisan Youtube Dan Video Youtube Jadi Iklan Kita Kita Bayar Sekini Pak Bayar Sekini Bayar Sekini 423.000 Ini Dalam Empat Hari Yang Artinya Sehari 100.000 Dengan Target Segini Itu Iklan Kita Muncul Cuma 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 Di Pencarian Tapi Partnership Partnership Itu Apa Partnership Itu Seperti Misalnya Kita Nyari Instagram Kita Nyari Facebook Dia Iklan Muncul Nah Display Itu Masuk Di 2 Juta Situs Video Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Google Jadi Kita Muncul Di Youtube Muncul Bayangin Hanya Dengan Uang Sebesar Itu Iklan Kita Sudah Muncul Cuma Facebook Cuma Youtube Yang Direkomendasikan Oleh Google Saya Buka Buka dulu Mansetnya Bahwa Beginilah Cara kerja Digital Marketing Jadi Bikin Konten Taruh Di Instagram Atau Sudah Selesai Atau Iklan Dari Post Instagram Bukan Atau Iklan Dari Facebook Bisa Tapi Facebook Ada Ada Metasweep Ada Namanya Facebook Gas Manager Nanti Bahasanya Susah Susah Karena Dari Salah Judul Jidul Platform Ya Kayak Shopee Kenapa Susah Tapi Gini Sesusah Apa Sih Tidak Susah Karena Lebih Susah Itu Hal Al-Quran Ini Gampang Karena Sudah Ada Tidak Masalah Bagaimana Kita Menaruh Kata Kunci Yang Tepat Kemudian Membangun Inspirasi Yang Tepat Di Dalam Iklan Kita Saja Ini Gampang Nanti Ini Juga Muncul Jadi Kalau Rekomendasinya Seperti Ini Penelusuhan Google Yang Biru Bunyi Itu Adalah Jari An Spray Muncul Di Youtube Semuanya Jadi Ini Ini Yang Saya Sampaikan Jadi Nanti Kita Akan Belajar Paling Tidak Ini Supaya Ketika Ork Tua Murid Nyari Itu Dapat Lebih Mudah Yang Kedua Bagaimana Mampak Materi Kita Kita Harus Tahu Dulu Aset Digital Kita Pertanyaannya Siapa Yang Sudah Memiliki Instagram Untuk Sekolah Kita Boleh Oke Ada Lagi Oke Dua Tiga Ini Ada Berapa Unit Ya Eh Ini Betul Ya Ada Ada Berapa Entitas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Intitas Yang Hadir Tujuh Yang Punya Instagram Beritiga Oke Jadi Ketika Kita Judulnya Bicara Tentang Bagaimana Lebih Banyak Sisi Bermunfaatan Aset Digital Maka Model Digital Nya Aja Harus Kita Miliki Dulu Nah Jadi Sekarang Saya Minta Bapak Apalah Hadir Sekarang Bapak Sekarang Sekarang Untuk Bisa Mengecek Instagram Jadi Entitas Masing-masing Atau Instagram Pribadinya Masing-masing Saya Ingin Langsung Praktek Bagaimana Caranya Membuat Digital Kita Aset Digital Kita Langsung Dibaca Sama Platform Kita Jadi Ketika Kita Punya Instagram Hal Pertama Yang Harus Kita Siapkan Adalah Bagaimana Caranya Si Instagram Yang Punya Platform Mengakui Bahwa Akun Kita Itu Layak Itu Dulu Kalau Nggak Layak Instagram Itu Akan Dijatuhkan Ranking Jadi Instagram Itu Ranking Akun Kita Punya Ranking Ada Yang Aktif Ada Tidak Aktif Ada Yang Spam Nah Bagaimana Agar Kita Masuk Aktif Maka Harus Ada Aturan Main Yang Diikuti Dulu Sama Platform Saya Akan Coba Langsung Langsung Gas Nggak Apa Ya Karena Kebanyakan Teori Cerita Cerita Langsung Kita Gas Aja Baik Saya Akan Masuk Kesini Dulu Handphone Saya Biar Mampu Mampu Mulai dari Instagram Nanti kita Masuk Ke Cara Iklannya Yang Paling Sederhana Kemudian Biaya Yang Ternyata Murah Karena Ini Bicara Entitas Sekolah Jadi Artinya Ada Budget Harusnya Yang Disiapkan Atau RAB Yang Disiapkan Ketika Kita Ingin Lakukan Aktivasi Dari Santri Baru Oke Kita Mulai Dari Instagram Oke Ini Instagram Sekarang Kita Lihat Di Instagram Kita Apakah Instagram Kita Tampilannya Sama Nggak Seperti Saya Maksudnya Ada Editor File Ada Person Profesional Dasebot Tadi Yang Organisasi Tadi Yang Sekolah Tadi Kalau Cek Ada Sama Sama Kalau Sama Artinya Sudah Instagram Bisnis Kalau Belum Maka Organisasi Instagram Itu Masih Instagram Pribadi Harus Diubah Belum Ke Bisnis Karena Kalau Pribadi Sampai Kapanpun Kita Nggak Bisa Naik Pak Karena Kalau Pribadi Itu Fungsinya Hanya Untuk Blogger Bahasa Instagram Untuk Blogger Yang Itu Sifatnya Hanya Untuk Memperkenalkan Sesama Followernya Saja Dan Tidak Akan Dapat Akan Sulit Untuk Mendapatkan FVP FVP Itu Jadi Rekomendasi Buat Orang Contoh Ini Tiba-tiba Di Instagram Tidak Muncul Contoh Contoh Al-Ufwah Artinya Al-Ufwah Direkomendasikan Jadi FVP Saya Padahal Saya Tidak Follower FVP Kalau Anda Masih Bermain Dengan Pribadi Itu Nggak Pernah Terjadi Harus Diganti Ke Bisnis Gimana Caranya Caranya Dini Klik Di Sini Yang Ponyol Tiga Ponyol Ponyol Atas Kita Klik Disini Kita Rubah Dulu Dari Pribadi Karena Saya Sudah Bisnis Nah Ini Disini Ada Setting And Privacy Di Atas Ada Setting Disitu Oke Ada Setting Disitu Nah Disitu Nanti Ada Account Center Atau Di Bawah Biasanya Akan Ada Tulisan Minta Untuk Dilubah Dari Pribadi Ke Bisnis Nah Silahkan Yang Belum Silahkan Dilubah Menjadi Pribadi Dan Bisnis Nanti Kalau Misalnya Masih Bingung Saya Kirimkan Tutorial Yang pernah Saya Buat Untuk Merubah Dari Bisnis Dari Bribadi Ke Bisnis Jadi Hercin Bawa Bisnis Itu Catatannya Yang pertama Dari Saya Harus Ketika Bisnis Nanti Ditanya Kategorisasinya Nah Ini Yang paling Penting Kategorisasinya Tulis Kalau Kita Ustadz Maka Tulis Pendidik Dia Kilihannya Pendidik Kenapa Karena Kalau Kategorisasi Kita Salah Atau Tidak Tepat Tidak Sama Maka Yang Terjadi Adalah FVP Kita Tidak Sesuai Contoh Gini Ketika Saya Lebih Sering Nonton Edukasi Video Edukasi Atau Reels Atau Watch Edukasi Maka Ketika Ada Ustadz Yang Menggunakan Instagram Bisnis Dan Dia Pakai Kategorisasinya Pendidik Maka Dia Bisa Jadi FVP Saya Karena Sesuai Dengan Pembiasaan Saya Karena Saya Suka Dengan Pendidikan Dan Nonton Hal-hal Yang Berbau Pendidikan Contoh Gini Jadi Diisi Di situ Oke Selanjutnya Yang Sudah Kalian Pribadi Juga Boleh Kalau Pribadi Mau Dipindah Ke Bisnis Boleh Silahkan Ada Yang Bingung Masih Bingung Oke Saya Ulang Ya Hah Gak 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 Yang Sama Oh Gak 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 Bisa Oh Maksih Update Dulu Maksih Update Dulu Jadi Ini Yang Siap Dulu Kalau Di Update Dia Tampilnya Beda Ini Instagram Itu Selalu Update Aplikasinya Oke Yang Sudah Langkah Selanjutnya Agar Instagram Atau Asset Media Sosial Kita Lebih Mudah Untuk Menarik Platform Dan Calon Sosial Kita Lewat Media Sosial Kita Tip Edit Profile Klik Edit Profile Edit Profile Nah Satu lagi Khusus Untuk Organisasi Harusnya Usahakan Mendapatkan Cetak Biru Cara Mendapatkan Cetak Biru Itu Di Sini Ada Kalau Kita Klik Di Ujung Kanan Bagi Yang Sudah Organisasi Itu Ada Metal Verified Jadi Dekat Dari Setting Dari Metal Verified Seperti Sekolah Kita Harusnya Centang Biru Instagram Kok Penting Penting Karena Centang Biru Itu Akan Membantu Instagram Akan Membantu Kita Untuk Kita Lebih Cepat Dikin Orang Karena Dia Membantu Terimakasuk Verified Karena Banyak Orang Yang Bikini Alumi Alufua Alufua Alumi Misalnya Alufua Banyak Itu Instagram Adanya Mana Yang Serpam Mana Yang Aktif Yang Tidak Aktif Yang Paling Aktif Itu Biasanya Yang Yang Dapat Verified Terimakasuk Sudah Puken Yang Dulu Maka Itu Akan Di Kontrol Saya Biasanya Untuk Proses FUV Nah Kalau Kita Puken Itu Ada Beberapa Yang Disiapkan Ini Banyak Tinggal Berit Terimakasuk 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 Biasanya Kalau Minta Notifikasi Ulang Saya Ini Tapi Silahkan Saya Terimakasuk Itu Tiga Yang Disiapkan Yang Pertama Dokumen Biasanya Dokumen Sekolah Dokumen Sekolah Itu Seperti Ijin Organisasi Ijin Kalau Perusahaan Dia Hanya Butuh Bukti Bahwa Perusahaan Terdaftar Di Pengadilan Niaga Kalau Sekolah Berarti Ada Ijin Itu Kedua Foto Foto Sekolah Yang Ketiga Yang Paling Penting Adalah URL Atau Link Media Yang Pernah Membahas Sekolah Ini Ada Media Di Google Ternyata Ada Media Media Lokal Ambil URL Tempel Meta Isinya Cuma Tiga Kolom Kolom Nama Kolom Verify Tentang Ini Jadi Tiga Terakhir Terakhir Minta URL Jadi Saya Selalu Saat Ini Ketika Saya Melakukan Sebuah Aktivitas Yang Lumayan Cukup Besar Saya Biasa Menggunakan Press Release Saya Undang Tribun News Untuk Menjelaskan Tentang Metoli Yang Saya Meliki Apa Rencana Besar Saya Tahun Depan Untuk Membantu Para UK Apa Saja Fasilitas Yang Bisa Dinikmati Orang Tanpa Harus Berbayar Di Tempat Saya Itu Saya Sampai Lewat Tribun News Berbayar Berbayar Mahal Enggak Biasanya Saya Bayar Paling Rp1 Jutaan Rp1 Jutaan Sama Makan Siap Katakan Saya Habis Rp1,2 Tapi Efeknya Sangat Luar Biasa Dia Akan Menjadi Aset Digital Seumur Hidup Kalau Kita Bagi Dengan 365 Hari Dibagi Sama Tiga Tahun Secara Material Jadi Kita Melihatnya Begitu Kita Undang Atau Kalau Memang Kita Lihat Karena Ini Berkaitan Dengan Dinia Sekolah Agama Maka Cari Press Release Yang Berkaitan Dengan Apa Namanya Media Yang Berkaitan Dengan Kita Yang Dia Populer Misalnya Apa Majalah Apa Tapi Yang Betulnya URL Saja Yang Betulnya Kita Minta Dibuat Masukkan Dia Tidak Masukkan Media Cetak Tapi Masukkan Media Digital Mata Baca Kan Itu Itu Penting Sekali Itu Akan Bisa Kita Gunakan Terus Menerus Terus Menerus Setiap Penerimaan Siswa Biasanya Setiap Satu Tahun Saya Pasti Ada Tiga Media Yang Saya Undang Majalah Swa 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 Itu Pasti Saya Undang Kemudian Tribun News Kemudian Yang Ketiga Biasanya Secara Umum Di Lokalan Kalau Saya Di Bogor Saya Di Rakyat Bogor Itu Pasti Kita Undang Itu Akan Menjadi Aset Digital Saya Itu Yang Dibintang Sama Instagram Untuk Mendapatkan Verified Centang Biru Gitu Kecuali Kalau Bapak Mau Bayar Biar Instagram Bisa Biar Instagram Tapi Itu Berbayar Biasanya Tidak Kuat Apabila Ada Orang Yang Melakukan Verified Dengan Cara Organik Bapak Bilang Birunya Nah Itu Perbedaannya Jadi Ini Kita Bicara Gimana Caranya Memoptimalkan Aset Digital Kita Agar Aset Digital Kita Naik Kelas Berhubungan Dengan Bagaimana Nanti Ujungnya Penemuan Siswa Jadi Bukan Bicara Tentang Jadi Saya Mau Bicaranya Membuka Aset Dari Aset Dari Teknik Untuk Di Media Sosial Seperti Apa Karena Percuma Agak Kurang Optimal Kalau Kita Bikir Ini Videonya Bagus Kok Udah Keren Tapi Kok Nggak Naik Ya Gitu Karena Memang Instagram Akun Kita Nggak Di Anggap Sama Si Platform Instagram Itu Problem Gitu Jadi Itu Terakhir Terkait Saya Mengalami Sesuatu Hal yang Positif Ketika Saya Sudah Berlapakan Centang Biru Itu Tawaran Untuk Bekerja Sama Itu Jauh Lebih Banyak Ketiba Saya Berlapakan Centang Biru Itu Menarik Karena Ternyata Saya Dibus Dibantu Oleh Instagram Dan Juga Orang Melihat Sudah Verified Terus Dicek Di Google Biasanya Muncul Beberapa Nama Berkaitan Dengan Misalnya Yoso Itu Contohnya Itu Muncul Di Google Beberapa Media Membahas Dengar Yoso Sehingga Akhirnya Dia Percaya Bahwa Verified Ini Tidak Berbahaya Tapi Verified Berdasarkan Dari Verifikasi Dari Akun Yang Lain Yaitu Dari Google Dan Jadi Jadi Ijin Saya Sarankan Tepada Sekolah Untuk Untuk Apa Namanya Bisa Bergerak Menuju Ke Meta Verified Oke Lanjut Kita Bisa Dari Aset Digital Perbaiki Saya Langsung Praktik Saja Yang Pertama Adalah Ada Nama Ada Username Pertama Tentang Tentang Main Set Nah Praktik Kalau Kita Ini Memperbaiki Sekolah Kita Instagram Sekolah Kita Adanya Ada Username Di Instagram Itu Fungsinya Username Itu Seperti Domain Username Seperti Domain Ketika Saya Sudah Ngetik Yosolukito Di Sini Maka Seluruh Dunia Nggak Akan Bisa Nyang 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 Bisa Karena Sudah Saya Ambil Nama Itu Dan Tidak Yang Bila Ambil Nah Ini Penting Banget Buat Organisasi Atau Buat Sekolah Username Nyang 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 Sekolah Nah Name Username Nyang 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 Di atas Itu Bisa Sama Ada Orang Banyak Yang Menggunakan Nama Yang Sama Tapi Username Nyang Sama Lalaupun Dia Mengikuti Dia Pakai Biting Atau Pakai Angkat Di Belakang Nah Saya Sangat Menyamankan Ketika Sekolah Itu Username Nyang Harus Nama Sekolah Yang Tepat Misalnya Kondo Al Uf Wah Atau Apa Itu Harus Sesuai Jadi Sesuaikan Username Dengan Nama Yang Biasa Memang Kita Taruh Di Kop Surat Itu Sebagai Bentuk Penting Karena Nanti Pada Saat Verify Username Sangat Penting Karena Dia Menyamankan Username Dengan Dokumen Yang Diteruskan Terima Tentang Tentang Sama Itu Sampai Tanya Masih langsung Prastik Ya Terlalu Tanya Morbo Silahkan Lanjut Sajan Langsung Masih Putus Nggak Apa Selanjutnya Terkait Sama Bio oke boleh saya lihat yang sudah ada yang sekolah yang tidak ada nah ini sudah bisnis SDT itu menarik sudah bisnis dan yang kedua adalah linknya juga sudah cukup bagus ya karena sedikit di album- album juga resmi dengan nama dengan nama sekolahnya nah bio-nya ini harus kita perbaiki bio-nya baru belajar jemuh wajib setiap musim setuju tapi paling tidak harus ada yang ditambahkan karena ini bukan bio tapi ini tagline nah ini sudah berhubungan dengan halaman oke sekarang mau di cek oke 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 tangkosus bahasa Arab kontes apa pengguna tangkosus bahasa Arab izin kemudian dapatnya ada skor ada skor itu mempengaruhi pencari nanti jadi ketika orang yang ini bahasa Arab itu akan mudah kalau kita terbicin tangkosus bahasa Arab atau tangkosus bahasa tdb3 kalau kita coba tangkosus bahasa ada Arab ada inggris bisa itu apa-apa itu boleh tapi kalau kita bicarakan langsung tangkosus tdb3 jangkai underscore sebutnya tinggal di user page dengan underscore atau dengan akar kemudian bionya oke bionya ini kita perbaiki sama-sama kaedah yang saya sampaikan tapi ini link pendapatan nantinya sudah dapet hanya saja videonya hanya lokasi titik berdasarkan apa yang saya lihat langsung perbaikan saja ini ini jadi profile oh ini masih pribadi ini masih pribadi apa nih semua itu ini pribadi karena harusnya seperti saya ada itunya ada ini profilnya ya ada sorry ada ini klik di sini nanti langsung ke akun pengaturan virus ini ada akun hai 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 nanti jadi aku tuh lihat ini jadi biasa ada baiknya Hai tapi masih balik ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita bicara tentang bio. Bio itu mengandung 4 baris. Dan boleh yang banyak juga bisa. Tapi yang terlihat di depan itu 4 baris. Di luar itu biasa ada read more. Yang harus ditulis di bio adalah, karena bio itu mempengaruhi dari akun kita. Level akun kita. Karena artificial intelligence-nya Instagram itu membaca 3. Yang pertama berbentuk teks, yang kedua berbentuk suara, yang ketiga berbentuk gambar. Jadi kalau teksnya itu tidak menggambarkan karakter kita, maka tidak dapat. Yang pertama adalah terkait dengan sertifikat yang dimiliki oleh sekolah kita. Misalnya, ijin sekolah yang ditulis. Boleh izin resmi. Kalau misalnya punya sertifikat lain, misalnya sekolah yang diakui oleh universitas lain. Atau ini adalah afiliasi, salah satu program afiliasi pendidikan, yang berafiliasi dengan sekolah lain, yang lebih tinggi. Itu penting dimasukkan. Nah, seperti saya, saya masukkan gini, contoh ya. Jadi, lihat sertifikat yang, 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 yang biru itu. Itu saya memenangkan afiliasi. Dengan akun lain, yang dia akun itu juga diakui, dan sudah verified juga sertifikat yang biru. Sehingga proses saya jauh lebih mudah, untuk dapat sertifikat yang biru. Jadi saya pilih CEO ERTOS, skincare, dan ERTOS itu sudah sertifikat yang biru, langsung saya apelian, saya tepalkan di situ. Kemudian, dapas beauty clinic, itu juga sudah sertifikat yang biru, saya tepalkan di situ. Nah, jadi sertifikat-sertifikat yang kita miliki pun, harus kita tepalkan di situ. Karena itu pengaruh. Jadi, jangan kosong, jangan, tepalkan boleh nggak? Boleh tepalkan di bawah. Kemudian, kalau kita pribadi, kalau kita pribadi, maka tampilkan dulu, sertifikat kita yang kita miliki, gitu ya. oh, nanti, ini sertifikat saya itu diakui oleh beberapa negara yang saya dikatakan. Ya, mungkin perlu dipikir pertimbangkan begini. Ini, kita bicaranya adalah, kita ingin membantu secara profesional. Maka, ketika kita ingin membantu secara profesional, orang yang akan, yang tertarik untuk, mendekati kita, pasti dia akan nanya, orang ini apa latar belakangnya? Kan, pasti begitu. Nah, selain makanya, saya pikir, perlu diperjelas bahwa, kenapa kita butuh tambah sertifikat kita, yang menurut kita itu, mempengaruhi dari, audiens yang tantip kita. Nah, kemudian, tempelkan title. Misalnya, mudir di mana, kemudian, salah satu alumni dari sekolah ini. Itu boleh saja. Kalau secara profesional, itu boleh. Karena itu penting. Karena berapa banyak dari kita, tidak pernah tahu. Karena ini, ketika saya, kenal dengan, seseorang, maka biasanya, saya pertama kali, saya cari Instagramnya. Atau aktivitas dia. Supaya ketika saya komunikasi, saya tidak salah. Itu, itu biasanya kata seperti itu. Nah, yang menarik kemarin, saya dapat klien, itu seorang eksportir, ke Timur Tengah, gitu ya. Dia eksportir ke Timur Tengah. Produknya itu, ada kayu daru, ada, apa namanya, rempah-rempah, dan segala macam. Dia biasanya eksportir ke India, sama Bangladies. Bangladies dari India, yang mau eksport ke Timur Tengah. Tapi, kemudian, dia sekarang, berusaha langsung ke Timur Tengah. Nah, saya punya pelayan itu, dia bilang bahwa, ketika dia ke Timur Tengah, orang Timur Tengah itu, ketika diskusinya, nganya kamu siapa, gitu, dan ini ada di media sosial, gak ketemu. Timnya, jadi ketika dia mau ketemu, sama satu salah satu tim, dan di bayar, itu tim bayar, ternyata yang lagi, siapa orang ini? Jangan-jangan penipunya orang. Nah, di media sosial, itu masih ada di minta, saya untuk membantu, personal brandingnya. Agar orang-orang di dunia, tahu bahwa dia itu adalah, eksportir yang bisa dipercaya, yang selama ini men-support ke Banklandis, dan dia yang sebetulnya, itu larinya ke Timur Tengah juga. Kata-kata gitu ya. Nah, ini terpenting ya. Jadi, bio pengandung tadi, yaitu pertama, satu kita, kemudian title kita, kemudian yang ketiga, lakukan affiliate, dengan akun, yang berkaitan dengan kita, seperti itu. CEO, 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 tapi pakai, eh, cari akunnya dia, tempelnya di situ. Akunnya ini, tempelnya di situ, sehingga muncul. itu yang memperkuat kita. Oke. Yang kedua adalah link. Saya pikir link, eh, nanti kita bahas lebih lanjut. Link itu adalah website. Bisa berbentuk website sekolah. Bisa juga berbentuk linktree. Linktree itu apa? Linktree itu satu link, yang dia banyak, eh, memberikan informasi link-link lainnya. Oke. Saya coba, yang tadi, yang terlalu, yang terlalu, yang terlalu, yang terlalu, tidak ada. Bumanya. Oke. Oh. Oh. Bumanya. Bumanya. Tapi website-nya tidak ada. Website-nya tidak ada. Bumanya. Podcast. Oh. di sini di kolom ini ini sangat penting sekarang ini bobot yang penting, kenapa? karena kalau link di sini bahkan mereka minta linknya sampai instagram itu nulis linknya itu bahkan kalau perlu pakai ads facebook nggak apa-apa kenapa? karena saking tingginya bobotnya dia pengen tahu ini si akun instagram ini sebenarnya akun abal-abal yang fake atau yang organic human dia butuh informasi itu apalagi kalau kita organisasi, paling tidak landing page lah kita buat untuk informasi sekolah kita itu penting, jadi jangan sampai kosong, kalau kosong sayang, karena nanti ketika nanti orang itu tertarik sama kita, karena nanti akan muncul di sini, ini kan ada di bawahnya ini yang di bawahnya translation itu kan ada, itu kan ada website, kalau di klik, akan ada website nah ini yang ingin saya sampaikan, jadi penting untuk memperbaiki edit profile dulu ya, pelan-pelan ya, kita perbaiki secara pelan-pelan supaya nggak salah, kemudian yang sudah ada linknya instagramnya siapa? 1 SD, kemudian tadi sudah ada linknya? belum, belum ada linknya semua ya? ijin kalau bisa dibuat untuk websitenya atau legend page-nya gitu mahal ya bagi website? nggak, bagi website itu murah 1 website itu bisa cuma bayar orang 650 ribu itu bisa kok, bayar cukup sumber hidup, 650 ribu bisa nanti saya kasih linknya, kalau memang tertarik untuk mencari website yang murah gitu, yang powerful, tapi itu bisa membahas sekolah kita karena ketika di website nanti akan menariknya adalah beberapa hal kita bisa sampaikan prestasi kita disitu, video testimoni bisa dimasukkan disitu, khusus SD, bicara SD gitu, jadi kita akan ngomongin apa? 5 alasan saya harus daftar di SD aluh kuah, kan gitu, nah itu 5 pertanyaan itu bisa di taruh di website gitu kan gitu, baik kemudian untuk page itu harus sudah bergabung biasanya katanya kalau yang bisnis, itu otomatis langsung diminta untuk bergabung ya, di alaman di page nah kategori itu yang saya bilang tadi macam-macam, kategori itu bisa pendidik bisa restoran, bisa food and beverage dan segala macem, jadi kita pilihnya adalah yang pendidik saja Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut dengan aset yang lainnya oke nah, aset digital udah kita lapihin jadi bisnis, edit profile kemudian beberapa poin yang paling penting tadi agar aset digital kita naik kelas dianggap oleh platform Instagram layak gitu bahwa ini benar-benar kita mempunyakkan layak yang terbuah adalah database ketika kita mau mengejar target, ya ketika kita mengejar target, maka biasanya kita kan nanti pada saat kita seperti ini misalnya yang tadi saya sampaikan tadi ya iklan tadi kok bisa dengan budget sekian itu mencapai 18.000 ada yang lebih 356 berukur waktu 3-4 hari saja kenapa bisa sebenarnya ini untuk iklan ini hanya iklan kita masukin itu hanya siswanya cuma butuh 40 orang karena itu cuma buat satu kelas artinya dalam waktu 4 hari selesai sudah terpenuhi kapasitas itu ya untuk pendaftar kan pendaftar dulu daftar dulu di test tapi artinya secara pendaftaran 4 hari itu sudah memenuhi karena sudah 100 orang lebih yang daftar untuk friend strike gitu ini dari sisi iklan dari sisi apa namanya apa namanya dari sisi lead dari sisi lead dari sisi orang datang itu seperti ini nah kenapa bisa ini karena kita sesuatu tadi ketika saya nangani sebuah sekolah di lab school Cipugur Surau Wangun kemudian beberapa sekolah kayak global international segala macam yang saya minta pertama kali adalah kasih saya datang 2 tahun orang yang daftar sekolah ini kasih saya datang butuh saya datang itu nama-namanya dan nomor teleponnya enggak saya nggak butuh itu saya butuh 3 point yang pertama adalah yang daftar selama 2 tahun itu berapa banyak katakan ada 2.000 orang yang daftar maka saya akan bikin kategorisasi kota mana saja demografi dulu kota dulu oh dan kota itu pun saya bagi oh di Jawa Barat Jawa Barat itu kota mana dan itu saya klasifikasi tim saya klasifikasi dari kota yang paling tinggi Jawa Barat Jawa Barat yang paling tinggi adalah Cianjur dari 100 orang yang daftar di Jawa Barat ternyata 50% nya dari Cianjur sisanya adalah dari Majalengka dari Bandung itu kita tahu dulu jadi kalau kita mau membangun sebuah panditia penerimaan siswa yang optimal maka kita sudah ada data bisnis 2 tahun dari demografi dulu setelah dari demografi yang kedua adalah dari pekerjaannya orang tua kita butuh kenapa? nah yang pertanyaannya karena nanti akan berkaitan sama konten dan iklan pekerjaan orang tua akan menentukan paling tidak 2 hal yang pertama cara dia melihat sebuah lembaga pendidikan yang kedua adalah dari sisi kesanggupan dia bayar jadi data itu kita siapin gitu nah yang ketiga baru kita bicara apakah keluarga dia ada yang di sekolah ini atau tidak sebelumnya itu saya pasti minta data itu karena kita bicara tentang loyalitas bahasa komunikasi sama yang loyalitas beda pak sama yang new common dan digital marketing dan digital marketing itu adalah bukan apa yang kamu jual tapi bagaimana kamu menyampaikan jualan kamu yang sesuai dengan target jadi nanti komunikasinya berbeda-beda pak itu kalau kita optimal ya kita butuh waktu yang cepat agar kita bisa optimal tiga poin itu demografi dibuat nah setelah database dari siswa segala macam baru kita akan bicara tentang program program apapun gunanya dibandingkan dengan yang lain kompetisi intelijen marketing intelijen bahasanya ya intelijen pemasaran lah intel pemasaran itu penting ini dari mana kita dapatnya dapatnya adalah ada lima pertanyaan yang harus kita jawab yang pertama lima hal yang kita punya orang lain nggak punya dan kita harus pelajari itu pertanyaan gini pasal kita ini adalah yang paling banyak di Jawa Tengah pertanyaannya mana pesantren atau pondok yang apa ya yang sekufu sama kita harus kita tulis semua harus ditulis sekufu sama kita dan saya biasa melakukan analisa itu dulu oh ada yang ada sekitar 7 mungkin 7 tulis selain Solo ada juga misalnya di Semarang ada lagi di mana tulis yang sekufu ya artinya dia punya kapasitas yang sama atau setara kemudian juga cara pendidikannya juga setara goalnya juga setara kemudian kemudian mungkin nama besarnya bisa jadi setara sama kita itu jadi harus kita punya itu setelah itu setelah itu setelah kita cek lima point itu makanya kita tanya aneh yang kita punya yang dia nggak punya apa yang dia nggak punya kita harus pelajari semua buka websitenya dia buka instagramnya dia buka PSB dia tahun lalu bukan jadi pak ketika kita membentuk sebuah tim penerima siswa baru nggak langsung bentuk dananya berapa dananya gitu ya terus mau ngapain sebarang rusuk kalau media sosial selesai tidak pak kita duduk dulu sehari penuh aja bisa bareng bareng paling nggak tergambang kalau bahasa kerennya tuh kalau orang-orang misalnya bilangnya SWAT lah strength kekuatan kita gimana wing kelemahan kita dibandingkan mereka apa kekuatan kita tadi lima point yang kita hebat dia nggak hebat eh lima point yang kita punya dia kan nggak punya itu kan string namanya kekuatan kita tulis itu dari sisi asap hijahnya boleh dari sisi pabrik yang kita miliki pabrik figur yang kita miliki boleh dari sisi jarak boleh dari sisi akses boleh tulis semuanya pak gitu setelah itu baru kita bicara weakness weak nya gimana weak nya kelemahan kita apa dibandingkan sama mereka lima point yang kelemahan kita lemahannya adalah kita lemahnya ternyata dari sisi fasilitas lemahnya dari sisi gini tulis fasilitas yang apa yang kita lemah harus kita tulis dan itu nanti akan bicara terkait sama kontennya kita akan bikin sebuah konten yang akan mensubstitusi dari kelemahan kita contoh misalnya kita tahu nih fasilitas dia bagus tapi kelemahannya dia adalah dia nggak punya program sebuah sebuah metode pendidikan yang seorang siswa itu mampu dalam waktu 6 bulan hafiz dan kemudian juga bersanak misalnya kita bilang potensi yang kami miliki adalah kami tidak cuma sekedar ngomongin fasilitas karena menurut kami fasilitas itu adalah tools tapi yang kami kedepankan adalah kemampuan organik manusianya sehingga kami mampu menciptakan orang-orang hebat tanpa harus berfasilitas besar-besar gitu jadi terus jadikan substitution makanya tadi kita punya strain ya harus menjauh apa kekuatan kita apa kelemahan kita harus kita buat gitu nah kemudian baru opportunity-nya apa jadi kesempatannya apa yang kita bisa bangun di situ ya misalnya oh bagaimana kalau kita bikin series kan kita misalnya pendaftaran dari tanggal dari bulan Oktober sampai dengan Januari misalnya Oktober, November, Desember, Januari empat bulan kita punya waktu nih buat jualan gitu untuk menawarkan gitu ya gitu nah dari empat bulan ini yang kita lakukan apa apakah kita cukup duduk saja nunggu media kita kita sebar ya kemudian alumni-alumni itu kita video-videoin testimoni banyak berjibun sampai puluhan kemudian kita sebar saja di media terus orang-orang yang teman alumni-alumni kita ditanggung untuk sebar juga apakah itu cukup kalau setiap tahun itu yang kita lakukan terus izin bahasa saya kita tidak meningkat kalau setiap tahun itu saja yang dilakukan maka kita tidak pernah meningkat cara kita begitu terus mengikuti yang karena kita bertahun-tahun begini kok aman aja iya tapi tunggu saatnya akan ada satu titik dimana kejenuhan pasar maka yang terjadi kita akan terkaget-kaget ternyata tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dari tahun sebelumnya berarti pasar sudah jenuh dengan gaya jualan kita seperti itu nah apa yang bisa dilakukan maka dalam waktu 4 bulan biasanya kami yang menganalisa pertama buatlah kegiatan seris kalau bahasa digitalnya atau bahasa jualannya itu pre-launching dengan cara apa? bekerja sama dengan beberapa institusi misalnya kayak tadi nih light school tadi ini contoh saja karena ini yang sudah saya jalankan kita ada french track french track itu artinya bahasa Perancis apa yang kami lakukan? kami bekerja sama dengan kedutaan besar Perancis kita bekerja sama dengan namanya the frank culture ada kebudayaan Perancis yang kita undai kita berkolaborasi dengan mereka jadi itu yang namanya soft sharing kalau yang kita cuma tadi kita bicara tentang kita bikin video testimoni kita suruh kita minta agar semua asartis menyebarkan kita minta semua lalu ini kita nyebarin semua itu baru bicaranya hard selling semua orang suruh jualan dengan cara hard selling dan yang mengomong adalah orang dalam betul gak Pak? orang dalam yang mengomong itu itulah yang disebut dengan jualan ala 1.0 atau bahasa kerennya marketing 1.0 itu masih level 1 pak jualannya sekarang level jualannya udah 4.0 udah level 4 berarti kalau kita masih menggunakan metode dari tahun ke tahun berarti kita baru menggunakan 1.0 no nah itu Bicara tentang kualitas yang ngomong bukan kita tapi orang lain caranya buat kerjasama kegiatan yang dengan tim lain yang kayak tadi saya bekerjasama dengan apa namanya dutaan besar prancis kita diskusi sama mereka dan bilang wah ini bagus di french strike kami hukum jadi buat yang membelajar ke prancis salah satunya kesini the best jadi kita taruh di media cukup powerful yang kedua kebudayaan Perancis dimana banyak orang-orang yang banyak belajar dari anak SD SMP saya suka sama budaya Perancis belajar salah satu di kultur Perancis kayak perpustakaan gitu di dutaan kita undang kita bikin apa namanya kayak talk show gitu loh bagaimana caranya belajar kuliah di Perancis tanpa harus lewat tidak kan udah clear universitasnya udah 5 gak ada lagi yang namanya kelas bahasa gak ada lagi orang-orang yang belajar di french strike itu gak ada lagi karena dari SMA kelas 1 dia sudah belajar bahasa Perancis dan belajar tentang metode pendidikan budayanya Perancis sehingga ketika dia lulus SMA langsung diterima di Universitas Perancis gitu bahkan dengan dia bekerja sama dengan pendutaan pendudukan kasih dia surat bahwa dia diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga beasiswa nah itu yang membuat kita main yaitu marketing 2.0 dan 3.0 sudah kita melakukan itu kalau belum kita buat rencana itu gitu dari hal yang sederhana dulu kita pikirkan nah ini beruntung sama budget masalahnya ya misalkan disesuaikan dengan budget gitu ya menurut saya banyak lembaga-lembaga yang bisa kita ajar kerjasama yang itu sifatnya adalah bersinergi dan tidak harus berbagian mahal banyak gitu ya yang penting adalah ada ada edukasi dari situ nah banyak juga yang kita lakukan dengan cara lewat radio lewat televisi salah enggak enggak sekali lagi itu metode 1.0 tapi medianya saja ada yang berbeda ada yang lewat dari mulut tapi men cara penyampaiannya 1.0 apa itu? cuma ngomongin tentang produk sekolah kami itu sekolah yang berkualitas sekolah kami itu lulusannya sekian ribu sekolah kami itu asetifnya segini begini begini itu bicaranya cuma produk dan yang ngomong orang dalam itu 1.0 medianya baik instagram televisi radio website atau apapun tapi itu namanya tetap bahasa komunikasinya marketing 2.0 nah ketika kita sudah punya media itu sayang kalau kita tidak langkah ke marketing 2.0 gitu ya bicara tentang tadi gitu afiliasi segala macam itu itu sebuah booster yang biasa kita lakukan baik jadi database kita kumpulkan kemudian baru kita tadi ini bicara tentang data marketing pemasaran manfaatan platform tadi ya marketing 1.0 2.0 3.0 kalau 4.0 itu sudah bermain dengan iklan jadi komunikasinya diskusinya materinya dan semuanya dengan platform digital 4.0 nah ini 4.0 perlu diskusi lebih lanjut contohnya begini kalau 4.0 itu ini gambaran saja dulu ya karena waktunya selalu mepet kalau kita bahas tentang 4.0 yang lebih detail atau 5.0 jadi kalau 5.0 5.0 5.0 atau 4.0 itu gini ketika tadi bapak bikin instagram terus bikin website ini kenapa saya bilang sangat penting ketika kita mau iklan tadi yang tadi saya bilang yang tadi ya SEO ini dan ini atau Instagramnya ya ada-ada Instagram itu pada saat kita mau bikin Instagram iklan ini iklan ini iklan ini iklan yang kita bahas di sini yang harganya 400.000 ini itu ngasih yang namanya pixel jadi kalau kita bikin iklan nanti ada kode pixel pixel itu adalah buku tamu digital semua pak Instagram punya Facebook punya TikTok punya website apa namanya Google punya namanya pixel buku digital buku tamu digital nah ketika kita mau iklan di Instagram di Facebook atau di Google itu kita ada kode yang diberikan nah kode itu ditempelkan di website maka saya bilang betapa pentingnya website itu ditempelkan di website pak pixel tempelkan di website nah ketika ditempel di website gitu ya ketika ditempel di website gitu ya maka yang terjadi adalah ketika orang itu melihat iklan kita di Instagram gitu ya atau buka website kita lah katakan lagi buka website kita di Instagram buka website kita maka kode pixel itu akan mencatat dan data yang ada di handphone bapak contoh saya yosone ngiklan saya kasih website itu di grup ada orang tertarik ngeklik website saya maka website saya ya pixel tadi ini yang ada di itu mencatat pertama adalah akun Google bapak kemudian langsung tercatat juga bapak akun Instagramnya apa akun Facebooknya apa akun Shopee nya apa akun YouTube nya apa tercatat semua pak di saya langsung saya tangkap makanya ketika saya membayar 423 ribu saya nggak rugi pak kenapa karena 356 orang itu datanya tercatat sama saya tuh YouTube nya dia apa Instagram dia apa Facebook dia apa tercatat semuanya pak sama kami nanti ketika bapak buka Instagram bapak tiba-tiba keluarlah iklan saya pernah ngalami kayak gitu itu yang terjadi bapak buka Shopee muncul di kanan iklan saya bapak lagi buka yang lain Facebook keluar iklan saya begitu terus bapak akan dikejar terus karena bapak sudah masuk ke database data tamu digital saya gitu kalau bapak saya sikat selama satu tahun saya ngiklan maka selama setahun bapak akan dikejar-kejar sama iklan saya gimana nggak pusing pak betul nggak itu pak piksel makanya bapak jangan kaget lagi ngetik sesuatu kok tahu ya dia saya lagi nyari sepatu di kanan sepatu terus ya kan dia tahu pak data bapak udah kecatat sama dia lewat piksel itu nah ini kalau bicara 4.0 5.0 nanti kita bahas itu khusus nanti kita bahas ada tekniknya lagi untuk menempelkan itu karena perlu kita punya website dulu soalnya kita nggak bisa kerjakan itu oke ini buat membuka wawasan saja sedikit tentang bagaimana digital itu bekerja oke lanjut lanjut yang lebih detail nah ini kenapa penting ini poin-poin ini ini saja yang saya pikir kita sudah tahu bahwa dunia tergantung teknologi sekarang sebagian besar kita tidak semuanya bagian besar potensi pasar juga sangat besar siswa baru juga mencari informasi secara online dan segala macam oke saya begini lama saja nah saya akan bahas ini sebetulnya karena saya ada materi situs web yang menarik saya mau buka sebetulnya websitenya sekolah ini yang punya website saya akan bongkar kurangnya dimana yang harus ditambahkan dimana kalau punya ada boleh kita buka sekarang sebagai kita bisa saling ya sering saja tidak ada langkah menjad karena ini nanti ada ada fungsi buat ini mendaftaran siswa supaya 2.0 sama 3.0 kita dapat boleh saya buka sekarang berapa? berapa? ini ya oke 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 ini pakai dmforex ini pakai dmforex web oke secara eh security nya aman artinya eh cukup bagus karena dia ada beberapa pakai jantai script gitu jadi saya lihat tadi cuma memang CCSnya pakainya ada wordless dan ini kelihatannya pakai dmforex dari tabletnya enggak ada masalah nah sekarang beberapa nah mungkin ini harus perbaiki jadi bisa dimanfaatkan sama teman-teman jadi gak perlu lagi bikin website baru dan ini bisa meningkatkan website utamanya jadi kalau ketika saya lihat ini kan website utamanya dan ini ada program-programnya ini banyak program-programnya ini bahasa Arab ini bisa dimanfaatkan untuk Instagram kita sudah punya nih bisa dipakai dan yang menarik adalah ketika takhusus bahasa Arab itu menyebar kan URL ini lewat Instagram dia maka orang ngeklik kan ketika ngeklik maka visitornya traffic visitornya buang yang pertama akan terhitung sebagai pengunjung takhusus bahasa Arab yang kedua akan terhitung sebagai trafficnya sih utama sayang banget sayang banget kalau gak kita manfaatkan yang menarik adalah kalau misalnya kita punya program ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau dalam 1 hari aja ada orang yang ngeklik 100 kalau Allah Allah 100 madrasah salafianya 100 orang yang ngeklik misalnya gitu madrasah salafianya 100 orang kemudian takhususnya 100 orang artinya 1 hari ini berapa yang ada kerja takutlah semuanya 800 pak trafficnya pak 1 hari trafficnya sih alufuwa.com bayangin dan tanpa alufuwa.com melakukan iklan apapun lewat organic tune namanya ini offpage kalau bahasa bahasa kerennya offpage namanya ini SEO-nya udah dapet langsung pak google langsung merangsang dapet langsung dari traffic tadi oh ini trafficnya offpage karena traffic offpage itu bobotnya jauh lebih keren pak ketimbangnya onpage nah onpage itu apa sih onpage ini saya buka ini saya masuk ke data ini informasi ini kemudian dari sini wah saya tertarik nih nah masuk di sini klik di sini misalnya only where I harus lihat pesan saya misalnya ketika kita bicara misalnya pondok pesan saya alufuwa santri baru di sini perlu ditambahkan satu lagi nih program yang berkaitan ada takosus bahasa ada di sini di bawah gitu loh kemudian ada lagi kayak nanti kalau kita di shopee itu kan ada kalau kita belanja pasti ada yang disarankan itu sebaiknya dibuat sehingga ketika oh ini ada ternyata ada takosus ya bahasa ketika saya buka ini saya lihat oh ternyata takosus bahasa juga boleh dong saya klik nih nah kayak gini ini artitori nah tapi kalau page itu kan lebih kalau kita klik maka dia akan larinya ke page-nya ini ke page-nya alufuwa ini lalu ya page-nya si takosus bahasa Arab maka takosus bahasa Arab akan dapat visitor satu dari yang pengunjung yang sedang mengunjungi mal besar kita yaitu alufuwa begitu terus dan itu SEO-nya naik nah ini contoh jadi dan menurut saya ini sudah bagus secara tampilan dan juga websitenya cuma perlu diperbaiki strukturnya agar navigasi orang untuk terus berlama-lama di sini gitu contohnya seperti itu salah satu untuk berlama-lama di situ nah salam saya yang kedua terkait sama website ini agar naik nanti SEO-nya adalah isinya ketika kita klik takosus bahasa Arab gak salah ada mukha lima visi, misi, dan segala macam tapi sebaiknya ditulis ada yang namanya copywriting copywriting gitu ya ada copywriting nah copywriting itu ada banyak caranya apa kalau kita ketemankan problemnya dulu contoh gini apa masalahnya ketika kita ingin memahami sebuah agama Islam tanpa mengetahui bahasa Arab itu problem dulu ya kan problemnya dulu kita angkat jadi mukha lima nya itu dari problem misalnya kemudian yang kedua ketika kita tidak memahami bahasa Arab maka problemnya maka yang terjadi adalah kita akan salah dalam menafsir dan makna dan juga kita akan salah menentukan apa dan segala macamnya nah selalu baru kita bicara tentang solusinya nah khusus bahasa Arab al-uqwa hadir untuk membantu mempelajari bahasa Arab tanpa dengan metode yang ribet nah gitu pak baru kita jelaskan siapa kita visi-visi kita dan metode kita itu jauh lebih familiar lebih friendly dalam berbagai ketika orang mau baca ini salat saya ketika kita mau menjual atau menyampaikan kita kan kaposus besar jadi bahasanya tuh bahasanya bahasanya sudah bahasa 2.0 dan 3.0 dalam menyampaian yaitu need-near customer apa sih kan dari problem need-near customer dulu dari problem kemudian kita perberat namanya aggregate kalau bahasa Indonesia bahasa copywriting tuh dari masalah masalah diperberat setelah itu baru kita ngasih solusinya nah setelah itu baru kita jelaskan siapa kita yang gimana metode kita nah itu biasanya kalau kita lihat begini cara-cara kondisinya yang itu banyak dimainkan oleh teman-teman penjual entah itu hairball atau skin care atau facial gitu kan ya contoh kalau di hairball itu kan utama kali problem kenapa banyak produk yang laku itu kan ini mode-mode problem 5 dari 8 dari 10 10 orang Indonesia itu terkenal serangan jantung kan gitu nah 50% dari 8 orang tadi kebanyakan adalah anak-anak atau orang-orang yang berumur produktif antara 25 sampai dengan 40 tahun nah masalahnya ketika dikenal masalah serangan jantung di usia muda maka potensi produktifitas diarung menurun kemudian akan mempengaruhi juga keharian dia dan kalau sampai kena maka dia harus membayar dengan biaya mahal hampir satu operasi sekolah Sinova sedangkan mereka masih punya banyak anak-anak kecil yang bisa gitu kan maka solusinya adalah pakai klinik tongnya eh tongnya kenapa kok klinik yang semua masalah bisa selesai contoh seperti itu nah itu harus kita depankan oh mati ya oke nah mungkin kita memang diminta untuk break dulu ya baik kita break dulu untuk menyegarkan oh ya oke siapkan akun profesionalnya ini udah ini lengkapi profilnya udah udah oke ini udah ini udah tinggal pamerkan merek anda nanti aja ini lebih ke ini foto atau logo itu ditaruh disini oke ini mau dimasukin logonya buat disini yang ini yang ini yang ini sesuai 12345 nya sesuai yang satu ini nah ini saran saya video sekolah udah video ini bentuknya tidak nanti dimasukkan aja dilewatin bisa ya sementara bisa bisa dilewatin oke ini sudah ya oke ini harus ini ini harus semua salah ya udah udah profesional ini sudah profesional tanggal pionya tapi ini udah udah bagus udah dengan bionya aja dimasukin ini website yang disini website yaitu disini tambahkan tautan disini website yang bio tadi harus diisi sertifikat kemudian kita sudah meluluskan berapa orang sertifikat nanti bentuknya apa berarti kalau nomorin aja kalau ada izin ya ini ada izin resmi ini ini berdasarkan kitas pendidikan agama kemudian kita sudah meluluskan lebih dari seribu orang itu bagian bagian lokasinya dimana kasih tahu nomor telepon yang bisa dihubungi apa juga disini nomor telepon bisa dua lebih atau dua dua juga apa siap bisa jadi udah jadi profesional tiba kata tiba tiba saat kemudian tiba kedua selamat menikmati 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 selamat menikmati